Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Gwad, selamat datang di channel Masko Kreatif. Oke, di video kali ini kita memasuki ke playlist dari Top S Lab. Oke, jadi di dalam Top S Lab ini kita akan banyak mereview atau membahas dari program-program turunan yang dihasilkan. Salah satunya adalah The Noise AI. Nah, software The Noise AI ini fungsinya untuk menghilangkan atau mengurangi noise dari gambar-gambar yang kita miliki. Misal kita mengambil gambar memotret dengan hasil yang banyak noise, dengan aplikasi The Noise AI ini kita akan mendapatkan hasil yang cernih. Artinya, noise-nya akan dihilangkan secara otomatis dengan teknologi artificial intelligence dari The Noise. Oke, The Noise AI ini termasuk turunan dari program Top S Lab. Dan jika kalian penasaran program apa saja yang ada di dalam Top S Lab, silakan kunjungi di topeslabs.com. Di sini banyak sekali program-program yang mereka kembangkan untuk berbagai keperluan. Salah satunya bisa ada topes The Noise AI, ada gigapiksel. Dari namanya tentunya kalian tahu gigapiksel fungsinya apa, gigapiksel untuk meningkatkan resolusi gambar menjadi lebih tajam, dan yang lainnya. Dan yang paling umum saya pakai adalah tiga ini, The Noise, Gigapiksel, dan Serpent. Dan kalian juga bisa untuk meningkatkan kualitas video dengan Top S Video Enhanced. Nah, di sini sudah ada semuanya, kalian tinggal coba-coba. Untuk mendownloadnya, silakan kunjungi di topeslab.com. Dan fokus kita kali ini adalah akan membahas program The Noise AI. Program ini support untuk macOS, Windows, dan langsung terintegrasi dengan Photoshop dan Lightroom. Tapi di sini saya menggunakan variasi desktop yang terpisah. Secara sepintas, kita akan ditunjukkan ilustrasi bagaimana top S di Noise AI ini bekerja. Di sini kita lihat ada ketika kursor diarahkan, nanti dia akan menghasilkan gambar yang sebelah kiri adalah before, yang sebelah kanan adalah after. Oke, ini adalah gambar sebelum kita proses dengan The Noise, dan ini adalah gambar yang setelah kita proses. Sangat jelas terlihat di noise-nya ini, sudah hilang ya ketika kita proses. Kemudian kita akan langsung mencoba untuk di programnya, namun sebelum kita lanjut. Sebenarnya kita juga dapat menggunakannya secara free atau trial, kita bisa menambahkan gambar di sini. Tapi di sini saya akan menggunakan versi desktop-nya. Kita buka. Sorry, salah. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita membuka The Noise AI, kita bisa membuka di versi desktop atau kita melalui Photoshop. Di sana sudah ada langsung terintegrasi dengan plug-in The Noise. Oke, untuk pertama kali kita sudah disetsikan dengan layar ini. Ada browse, artinya untuk membuka gambar. gambar kita yang akan kita konversi. Namun di sini saya akan menggunakan sampel bawaan dari program supaya lebih jelas penjelasannya, karena sampelnya memang benar-benar memiliki noise. Yang pertama, kita klik dulu. Kemudian ini adalah preview-nya. Oke, untuk mode view-nya sendiri, kita bisa atur beberapa di sini. Ini adalah mode yang saya suka, jajaran, split view, artinya sebelah kiri itu yang sebelum, sebelah kanan itu sudah. Tapi, di sini bisa kita geser-geser. Nah, ini. Nah, kita bisa melihat real-time perubahannya. Yang mana yang sudah dikonversi dan mana yang belum. Atau kita bisa menggunakan versi yang single view. Kalau single view, kita melihatnya itu hanya satu ya. Kita pilih yang side by side. Nah, itu adalah gambar dua. Tapi sayangnya kalau side by side, ini gambarnya tidak full. Jadi, kalau kita mau melihat keseluruhan atau kita mau melihat detail lain, kita harus merender ulang. Contohnya seperti ini. Nah, dia akan meng-generate preview-nya berulang-ulang. Makanya saya rekomendasikan pakai yang split view. Karena hanya cukup satu. Generate saja, kita bisa melihat berkali-kali. Ini dia. Dan kalau misalnya dirasa masih ada yang kurang, atau detailnya dirasa kurang, kalian bisa atur-atur di sini. Ada remote noise-nya seberapa persen. Mungkin kita kurangi. Nah, kita atur-atur saja property yang ada di sebelah kanan. Ini tidak perlu memerlukan keahlian khusus desain, karena di sini programnya sudah berjalan secara otomatis. Oke, kita kalau sudah langsung save saja. Formatnya, pilih jpeg, gng, lain-lain-lain. LLNM-nya. Penyimpanannya di picture ya. Oke, ini adalah proses penyimpannya. Kita tunggu sampai selesai. Oke. Oke, hasilnya sudah tersimpan. Kita lihat hasilnya di... Ini adalah hasil yang sudah dikonversi. Terlihat jelas sekali di sini hasilnya sangat cernih. Nah, ini dia salah satu kelebihan dari The Noise. Jadi, kalau kalian mengambil gambar dengan banyak noise, itu kita bisa akalin menggunakan The Noise AI. Sebenarnya, untuk menghilangkan noise, itu bisa menggunakan program yang namanya Photoshop atau program edit gambar lainnya. Hanya saja perlu teknik khusus atau perlu penyesuaian menu-menu apa saja yang harus kita gunakan. Sementara untuk The Noise, ini akan dikerjakan otomatis by system. Nah, itu dia yang menjadi kelebihan dari The Noise kita. Tinggal menambahkan gambar, otomatis langsung dikonversi. Kita coba gambar yang kedua. Gambar yang kedua juga terlihat jelas di sini noise-nya sangat banyak. Dan setelah kita generate, kita bandingkan. Kanan-kirinya itu sangat halus. Nah, ini sebelum. Ini sesudah. Nah, untuk cara-caranya sama. Mungkin kita bisa coba di AI Clear atau yang lain. Ini untuk membersihkan yang lain-lain juga. Ini kotor. Nah, kita bisa lolai. Teman-teman, pilih saja mana yang dirasa paling cocok. Nah, ini seperti ini juga. Kalau saya sih, lebih cocok yang ini. Jadi, hasilnya lebih halus. Semuanya dibikin auto saja. Supaya kalian tidak bingung. Kalau misalnya mau diubah, tidak apa-apa. Disesuaikan saja. Ini ada fitur max juga. Misal mau bagian mana, sini saja. Oh, tapi ini tidak terlalu kepakai sih ya. Ini close saja. Remove. Cara menyimpannya sama. Kalau tidak mau disimpan, close without saving. Gambar yang berikutnya, seberapa parah. Nah, ini dia. Ini contohnya. Kalian memfoto di malam hari. Tentunya seringkali ada noise-nya. Ini adalah sebelum-sebelum di filter. Dan ini setelah di filter. Oke, kelihatan ya. Sangat jauh. Kita coba lagi gambar contoh berikutnya. Ini dia. Oke, ini setelah di filter. Dan ini sebelum di filter. Jadi, hasilnya bisa dibilang cukup sempurna untuk kualitas gambar yang seperti ini. Jadi, dengan kamera kalian yang masih seadanya, kalian bisa menghasilkan gambar yang lumayan tajam. Oke, selain the noise, nanti kita akan bahas lagi aplikasi lain yang sangat fungsional, sangat bermanfaat. Tentunya masih dari Top S Lab. Oke, sekian dari izi saya. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.